Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin kali ini aku punya timun eh timun punya terong temen-temen ya ini rencananya mau dibikin lalap tapi ternyata pas udah sampai rumah dan aku cek ternyata ini agak alat temen-temen ya jadi kayak udah laju gitu tuh kan ini nggak langsung kepotong ya ini pisaunya yang tumpul atau memang terongnya yang alat ya Nah kita potong-potong jadi sini aku bagi menjadi tiga ya teman-teman lalu disini akan aku ambil bagian kulitnya saja karena untuk bagiannya seperti yang aku ceritakan tadi ya mau dibikin lalap enak teman-teman tinggal dikasih sambal terasi mateng ya nasi terong tinggal digoreng nah karena aja di cerita makanan atau ya kita lanjutin teman-teman jadi ini tuh aku ambil kulitnya ya setelah itu kita buang-buang daging yang masih ada karena kalau misalnya masih ketebelan nanti dia tuh susah di apa namanya sudah digulung gitu loh teman-teman ya tidak lentur gitu kan ya dan mudah patah kalau sudah ya teman-teman disini akan aku bentuk kayak bunga kecil-kecil gitu ya tinggal kita apa namanya tarik pisaunya seperti ini aja dibikin kecil-kecil bunganya kayak huruf V tapi lebih kecil-kecil lagi ya Nah kalau sudah seperti ini teman-teman kita tarik bagian yang tidak terpakai lalu ini jangan direndam ya teman-teman karena kalau direndam itu jadi kaku dan ngadepnya apa si mekarnya itu ke tengah gitu loh teman-teman bukan ke arah luar disini juga aku punya tomat sisa ya kita gulung seperti ini kalau tidak ada tomat teman-teman bisa gunakan apa ubi ungu mungkin ungu-ungu atuh ya bisa pakai wortel gitu kan ya wortel atau timun atau lobak nah hasilnya jadi seperti ini teman-teman tinggal ditusuk aja ya kanan dan kiri gitu biar nggak mudah copot oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah nonton video ini dan bagi teman-teman yang baru-baru gabung selamat datang semoga suka dengan channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di stress banyak poinnya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati